Masak spageti jangan gitu-gitu aja, kita cobain spageti karbonara, ternyata gampang banget loh buatnya Didihkan air, tambahkan 1 sendok teh garam, cemplungin deh spagetinya, masak sampe matang ya Hati-hati jangan terlalu kematangan banget, kalau udah angkat dan tiriskan Panaskan margarin, tumis bawang bombay dan bawang putih sampe harum Kasih isiannya disini saya pake sosis dan patty, boleh opsional diganti apa aja Tambahkan 1 sendok makan, tepung terigu, aduk-aduk, campurkan 500 ml, susu cair Selanjutnya ada 1 sendok teh lada bubuk dan kaldu bubuk Disini saya tambahkan tarutan keju cheddar, baru yang terakhir campurkan spageti yang tadi udah dimasak Dah kita aduk-aduk, gak usah lama-lama ya, ini kompor sudah dimatikan aduk-aduknya Kali ini saya menggunakan set panci jumbo Oxon OX988FSN Materialnya berbahan stainless steel, udah anti karat, tutupnya juga kaca Dan yang pasti variannya lengkap banget, kunjungi akun resminya ya Wow harum banget, jadi spagetinya creamy Siapa nih yang kalau masak spageti masih gitu-gitu aja, cobain deh resep ini Untuk topping atas disini saya tambahkan saus bolonyes Dan taburan keju parut lagi Markicop, mari kita coba Bismillah Enak banget Teksturnya creamy ya, spagetinya ya Buat yang suka pedas boleh banget nih ditambahin saus sambal Mudah, simple, enak banget Kalian wajib coba Selamat menikmati